Intro Halo Youtube, selamat datang ke channel Motomobi Berhubung kami sedang ada tugas di Jerman Maka kami minta si Ogut Dibantu oleh si Mamang Yuskar Untuk mereview Hyundai Stargazer Halo semuanya, kita sedang di Kerawang Tempatnya di HMMI Hyundai Motor Manufacture Indonesia Di sini tempat lahirnya Kereta Tempat lahirnya Ioniq Tempat lahirnya yang terbaru nih, anak terbarunya dia nih Stargazer Ini bener-bener killer buat Kompetitor-kompetitor ini ya Kita hari ini berkesempatan Untuk bisa dapat test drive Cara langsung Di areanya HMMI Which is, itu gede banget Gede banget Bisa kayak punya sirkuit sendiri, tau nggak? Mereka nyebutnya sirkuit emang ya? Iya Ini bener-bener kayak Hyundai kereta sih Lingkar stirnya Rasa-rasanya juga gitu sih Apa? Rasa-rasanya juga gitu Rasa-rasanya kayak kereta Karena mesinnya juga sama Transmisinya juga sama Dia pake IVT sebutannya CVT canggihnya Hyundai gitu Terus, stirnya enak Dia bisa telescopic, bisa tilt Itu Omobi seneng banget sih Kalau mobil yang ada fitur seperti ini Ini udah auto Auto headlight Terus ini wiper ya udah Biasa aja Tapi Kalau Mamang suka Ini suka kan Mamang? Suka Saya dan Omobi Sepakat kalau ini nggak bagus Menurutku Karena ini aneh Buat apa ada ginian di sini Buat apa? Ini kayak menggaguh visibilitas Kalau menurut Ogut Gitu Kalau menurut Ogut Maksudnya ini kayak agak useless aja nih Lu mau Mau motong bahan tapi sayang Yaudah lah Teprokin aja udah kayak gitu Ini layarnya LCD spirometernya Terus yang unik nih Yang unik Terlihat tuh RPM-nya 0, dikali seribu Kalau RPM-nya berarti 1 kali seribu 1,0 kali seribu Lucu banget Kita disuruh mikir Di sini Supaya Daya ingat Daya pikir Kita tetap terus berjalan Begitu Kita motes apa dulu nih Mamang? Akselerasi Akselerasi Kita udah masukin ke sport Drive mode-nya Ini ada drive mode-nya nih Iya Ada sport Ada smart Ada eco Ada normal Kita pake yang sport dulu Sport dulu Oke Ini belum ada brake hold ya Jadi masih nahan pake kaki aja Terus rem tangannya Masih rem tangan otot Belum pake electric parking brake Oke Bagian sini sih Ini Ini nggak asing ya Ini kayak di Palisade Kayak di Ioniq juga ya Iya kan Nggak asing Warnanya tuh Aduh Bagus banget Warna abu-abu Gini nih Metal gitu tuh Terus ininya cantik Banget Mamang sama Ogut Sepakat kalau ini cantik Ada lagi Mang Tempat penyimpanan Rahasia Yang nggak keliatan Soft opening dia Keren Oke kita fokus dulu ke depan deh Ready dong Ready Ready Wah Ih tenaganya Lumayan banget ini Wah Nggak pernah seumur-umur gue ngerem kayak gitu Seumur-umur nggak pernah gue Seumur-umur Ini rusak nggak ya mobilnya Nggak lah ya Nggak Kita nikung Mang Nikung Mau nikung alus Nikung Nikung alus aja Halus aja Halus aja Halus 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 Kurang 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 Bawa penumpang lain Nggak enak Ini kita nge-rem lagi nih Nge-rem lagi Parah Harus Kenain garisnya ya Iya kenain garisnya Biar keras dulu Iya Wow 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 Enak ya Remnya itu Apa ya Nggak kayak Nggak kayak mobil Apa ya Nggak kayak kompetitornya Ini kayak Lebih ke Eropa-Eropaan remnya Empuk Terus Nge-rem dadaknya nggak ngagetin Nah abis ini kita mau hill start assist ya Katanya mau ngetes hill start assist Karena Diklaim kalau Ini mobil Pas lagi nanjak terus lu berhenti Itu tuh nggak bakal mundur-mundur gitu Jadi nggak bikin parno orang belakang Dan nggak bikin parno yang nyetir Terutama perempuan Biasanya parno tuh kalau tanjakan kayak gini nih Kita naik nih ya Berhentinya dimana Ini 1, 2, 3 Ini stop Stop Nah ini bener-bener parah sih Ini berapa derajat ya Ini sekitar 40-an 40 derajat ya 40 ada Lepas rem aja Terus kita nanjak lagi Wuh 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 Nggak usah pakai rem tangan Wuh Nggak kelihatan depannya Oke Keren Tapi Dalam waktu yang singkat ini Merasakan suspensinya dan tarikannya Kayaknya ini harusnya laku keras Dengan balutan joknya yang enak kulit gini Terus ininya bagus Stirnya bukan stir-stir kayak Stir murah ya Ini mewah loh Ini warnanya paduan warnanya bagus Kayak industrial-industrial gitu Kayak jaman sekarang Visi Apa? Pandangan ke depannya enak Ada ini nih Ada kaca terowongan Kalau kata mama Tawong Kaca segitiganya ini asik sih Itu membantu banget untuk mobil-mobil yang Pilarnya ininya gede nih Pilarnya gede Terus AC digital Tapi masih single zone Nggak dual zone Bisa milih Temperatur Apa suhu Bisa milih fannya Mau kencang mau pelan Ya ini normal aja lah Ada dua buah cup holder disini Ini nggak tau biru maksudnya apa Harusnya sih Bisa dinginin Nggak ya Ngasih tau aja kalau ini cup holder kali Kalau lampu nyala Terus disini ada Wireless Wireless charging Wih keren Ini sangat diperlukan untuk Para kaulamuda zaman sekarang Dan orang-orang lain tentunya Tada Materialnya Ya Ya What do you expect sih Dengan harga segitu Mau kulit ya Nggak mungkin kan Masih plastik keras sih Ini plastik keras Tapi ini soft touch Tuh Hard plastic Soft touch Hard plastic Soft touch Tuh Gitu Ini ada speaker Ini tweeter ya Ini tweeter Ini ada speaker Terus Bentuk ininya tuh Apa namanya Kisi-kisi AC nya tuh Nice Kesannya tuh Nggak kesan Apa Mobil Bukan kesan mobil pelit Kesannya ya Wow Good job Hyundai Good job Terus disini Ini tipe prime Tipe tertinggi Tapi bukannya captain seat Kalau captain seat itu bisa request by order ya Nah kalau tipe tertinggi itu sudah ada line keeping AC Sudah ada cruise control Sudah lengkap semuanya dengan fitur-fitur Antibala Kalau ketahuan mobil Smart sense Stargazer Namanya cantik sih Stargazer Artinya tuh Apa Melihat bintang gitu ya Iya kan Melihat bintang Stargazer Top deh Dan ini Mobil ini Diproduksi di sekarang 50% Sampai 60% Buatan lokalnya Top Bantingannya tuh Dewasa gitu Firm Cuman Kalau ngelakson jadi kayak nggak dewasa gitu Yaelah Si denger tuh orang Mamang denger nggak? Dengar Culun Kayak belum puber gitu Ya kan Kelakson belum puber Tambahin satu lagi lah Berarti kalau Kalau teman-teman semua yang beli mobil ini Mobil yang nyampe di rumah Hal pertama yang dibeli untuk diganti adalah Kelakson Kelakson Posisi nyetirnya tuh enak Karena Kursinya lumayan gede loh Buat ukuran LMPV Ditopangnya gede banget Dibanding rival-rivalnya Terus Setirnya yang bisa teleskopik itu Luar biasa membantu Om Mobi pasti suka banget ini Ke kedapan kabinnya juga Lumayan Ini cuma suara ban aja ya Road noise ya Road noise masuk Karena ini beton ya Bukan di asfal Ini beton Jadi ya Dimaklumin lah Kalau di asfal mulus kayak tadi sih Aman-aman aja Nggak-nggak Nggak terlalu yang Hmm gitu Ini karena beton aja Gitu Coba nanti kita Apa Duduk di belakangnya kayak gimana Nah Tadi udah nyetir Udah nyobain nyetir segala macem Sama Mamang Ini posisi duduk nyetir saya Duduk nyetir Oh good Gila Gila Satu kata Gila Ini masih luas banget loh Itu bisa Enak banget Bisa masuk kesini kakinya Terus Ini kebetulan yang captain seat Karena tadi yang unit test drive itu Nggak captain seat Ini sebaris itu Ini captain seat Enak banget AC double blower Walaupun bentuknya Double blower tuh kayak mobil Semua tuh sama aja ya Kayak gini Bentuknya Nggak istimewa-istimewa banget Tapi di belakang ada dua USB slot Ada laci Penyimpanan Ini ada Kantong-kantong banyak juga Ini ada cup holder Gede banget disini Ada Cup holder lagi Ada Tempat penyimpanan lagi Ya ampun Terus di sebelah kiri Ini ngingetin sama Trajet banget sih Dulu Trajet tuh ada ginian Seru banget Buat Ya Allah ini buat makan Disini enak banget Naruh Naruh gelas Segala macem Ada kantong juga Duduk Ruh keduanya Stargazer Juara Tapi ada satu minus Menurut Ogut Ini posisi duduknya Nggak commanding Kenapa? Karena terlalu tenggelam Dibanding depan Ngeliat ke depan tuh Agak sulit sebenernya Karena ini joknya Driver dan jok penumpang itu Penumpang depan kiri Itu besar Jadi kayak Kalau mau ngeliat Terus gini Nggak commanding Ini tenggelam banget Kalau menurut Ogut Tenggelam ya Ini kacanya besar Dan enaknya apa? Liat Sampai habis Udah jarang mobil sekarang Yang kacanya bisa dibuka Sampai habis Terus buat Akses keluar masuknya Mobil ini luar biasa Mantap Nih Ini Dibukanya bisa gede banget Jadi teman-teman Nggak bagal kesulitan Untuk keluar masuk Tuh liat tuh Gampang kan? Tuh Tuh Gampang banget Kenapa bisa Kenapa bisa gue lompat tadi? Karena ini lebar Bukanya tuh Gede banget gitu loh Keren Mantap Ini di row ketiga Ini harus agak Dimajuin dikit kali ya Tadi saya terlalu mundur Jadi ini Dimajuin dikit Nah Dah Segini Kaki masih bisa masuk Alhamdulillah Ada headrest Ini masih bisa direkline Apa enggak? Wow Masih bisa direkline Serum abis Ada power outlet 12 volt Ada cup holder Ada tempat penyimpanan Ada storage-storage Dijamin Semua penumpang Kebagian tempat minum Dan kalau misalkan Ini dimajuin dikit Yang Yang artinya Yang nggak ada artinya juga Bahwa disini Karena masih luas depannya lagi Ini sangat masih manusiawi Untuk kasta terendah Di dalam sebuah mobil Lihat dong Headroom Tinggi Ogut 179-180 Antara itu Ya ini kalau misalkan itu Nggak bakal Bentok sih Nggak bakal benjol Eh benjol Nggak bakal benjol sih Nyaman duduk belakangnya Masih Nggak tau kalau jalan ya Kalau diem doang Ini sih enak Tapi kalau Ogut Ogut nggak pernah suka duduk Paling belakang Karena mual Tapi kalau ini Nggak tau ya Karena belum jalan Ada seatbelt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Keren Dan dia Bener-bener nggak pelit Maksudnya Cup holder tuh ada semua Terus Apa namanya Spacey-nya tuh Apa Spacey-nya tuh luar biasa Makanya ini mobil Feels like home Itu sebenarnya ini mobil Julukannya Untuk akses ke kursi belakang Mudah sekali Masuk deh Gitu Kita lihat bagasinya Nah Ini bagasinya gede Iya Gede Karena Kursi baris ketiganya Diturunkan Coba kalau dinaikin Kalau dinaikin Tegak Nggak di-recline Segini Ya Copper Satu Kardus satu Udah cukup Tapi kalau misalkan Emang mau bawa barang banyak Ini dilipat salah satu lah Kalau ini di-recline Karena untuk kenyamanan penumpang ketiga Ya Udah Ada yang ngalah aja Ini nggak mungkin muat Banyak-banyak juga Tapi ya cukup lah Lalu Di bawah ini masih ada Ruang rahasia lagi Ya Kompartemen-kompartemen Nggak cukup besar Tapi Bisa buat nyempil-nyempilin Barang-barang sih Aman aja Dan dia Ban CRP ada di bawah Jadi kalau mau itu Mau ngambil harus di kolong Gitu Hampir sama di Di rival-rival sekelasnya Rata-rata LMPV ini Memakai ban ring 16 Dan kebetulan Stargazer juga pakai Ban ring 16 205 55 Ring 16 Ban-nya Kumho Solus Mobil Korea Ban-nya ban Korea juga Dengan velg to tone Keren ya Velg-nya Velg-nya tuh Futuristik gitu Keren Wheelbase-nya segini Ground clearance-nya segini Hyundai Stargazer Hyundai Stargazer ini Kurang lebih sama Mesinnya Transmisi sama Hyundai Kereta 1500 cc 115 Hp 144 Nm Torsinya Disalurkan ke Transmisi IVT Yaitu Intelligent Variable Transmission Yaitu untuk Kehematan bahan bakar Dan lain-lain Mesinnya agak di bawah Ini untuk Center of Gravity Kebuka Dan kelihatan semuanya Ada perdam Layaknya mobil-mobil Masa kini Gitu Ya Ini dia penentang baru Yang bakal Membuat Rival-rivalnya bakal ketar-ketir Karena bentuknya yang Kayak one of a kind Tapi ini Ya dia unik banget ya Karena Si Onecraft design-nya ini Itu bener-bener Top Kenapa disebut Onecraft design Karena satu garis lurus Langsung ke belakang Lihat kacanya gede banget Ini aerodinamisnya tuh Luar biasa gitu loh Cakep Bikin coefficient drag-nya tuh Rendah jadinya Terus disini Ada garis horizontal Ini garis bukan sembarang garis Ya Ini day time running light Ini nyala Kalau malem kelihatan gitu Putih Nah day time running light-nya ini Lurus gitu ya Panjang Seperti garis katolah istiwa Karena ini di Indonesia Grill-nya Piano black Gede Bolong-bolong-bolong Ini ada garnish disini Ini juga ada grill Juga ada grill Lampusennya Boholam biasa Tapi ini udah LED Ini fog lamp Tapi fog lamp-nya itu Masih pakai boholam biasa Ini mengingatkan saya pada sesuatu ya Bentuk ini nih Desainnya nih Mirip gitu sama yang sebelah tuh Ya mirip ya Setuju nggak? Mirip ya? Nih Ini kayak huruf apa sih nih? D nih ya Mirip nih Terus di spionnya Ada list ini Ya ini lampusen Spionnya gede enak Ini kaca pilar A Yang membuat sudut pandang jauh Jadi lebih enak Lihat bentuknya deh Lucu Ini bener-bener Seret Gitu Kalau disebelah kan Kalau kompetitor kan ada kacanya Kalau ini nggak Ini langsung ketemu gitu Kayak sudut-ketemu sudut Dimatikan disini Ini bukan kaca Ini plastik gitu Ini kacanya disini Ini lukukan-lukukan badannya tuh Lukukan-lukukan bodinya Ini yang paling menarik Bagian belakangnya Lihat sini Lihat belakangnya futuristik banget ya Nggak depan nggak belakang tuh futuristik gitu loh Keren Keren Bener-bener inovatif gitu Ini tipe prime Tipe tertinggi Dan ini captain seat Ini ada garis Dan ini nyala juga Lampunya nih sebenarnya Ini kalau misalkan dilihat dari jauh Atau dari dekat Itu membentuk huruf H Ya H itu karena Hyundai Stargazer Gede banget disini Ini ada spoiler Ada High mount lamp Tapi ini belum ada defogger Ada wiper belakang Ada shock pin antena Disini Terus ini belum ada power backdoor Bukannya masih pakai otot Pencetannya elektrik Tapi tetap Ngangkatnya pakai otot Nutupnya pakai otot Ada kamera mundur Sensor parkir Satu, dua, tiga Ada garnish disini Ada mata kucingnya disini Bentuk lampunya lucu ya Gini nih Kayak diamond gitu Tuh Ini lampu mundurnya Ini lampu sunnya juga masih bohlam Lampu remnya belum LED Cuman lampu ininya aja yang LED Langgung banget ya Padahal ini juga bisa tinggal LED Gitu Ini tipe prime Tipe-tipnya bisa kelihatan disini Gitu teman-teman semuanya Gimana Keren ya Jadi emang Ya ada plus minus Tapi Kayaknya ini bakal Mengagetkan Seantero Indonesia sih Karena ini mobil Dua jempol Nah Ada sesuatu yang mau gue temukan barusan Ini sama ini gak belang loh Ini gak belang loh Hebat loh Kayak apa ya Kayak apa ya Kesimpulannya adalah Sebagai pendatang baru Dan di segmen baru Akhirnya Hyundai bermain Di segmen LMPV Dimana Ini baru pertama kalinya Hyundai main disitu Sebenernya dulu tuh ada Ada Hyundai Matrix Tapi Hyundai Matrix tuh 5-seater Ini kan 7-seater Ini bener-bener lawan berat Untuk para rivalnya Dimana Bentuk yang sangat futuristik Terus Kecanggihan-kecanggihan Teknologi dan fitur yang beragam Di dalam mobil ini Mesin dan IFT-nya yang Cukup Oke Karena terbukti Di Hyundai kereta pun itu Berjalan dengan baik semuanya Hemat bahan bakarnya Nyamannya Dan lain-lain Ini Bener-bener jadi Lawan yang sangat Amat berat Untuk para rivalnya Iya ada plus minusnya Memang Tapi Masyarakat Indonesia akan sangat suka Dengan mobil-mobil seperti ini Hemat Muat banyak Isi bahan bakarnya Gak perlu Banyak-banyak Dan Pajaknya murah juga Pasti tentunya Gitu Hyundai Stargazer ini memiliki 4 tipe Active Trend Signature Dan Prime Ini manual tuh ada di Tipe-tipe ini nih Dan dia mereka gak ada Kapten seatnya Kalau di Prime sama Signature Itu ada Kapten seat Dan itu Kalau Kapten seat itu bisa request Bisa by order Temen-temen bisa Tinggal nambah uang Sejuta rupiah Bisa dapetin Kapten seat Dan ada warna Tutun-tutun Kayak gitu juga Silahkan by request By order Sesuka-sukanya Yang mau beli Mobil ini Gitu Warnanya Banyak Ada Ada Abu-abu ini Ada putih Ada warna agak coklat Ada warna hitam Yaudah lah Kalau temen-temen memang berminat Langsung hubungin Showroom terdekatnya aja Gitu Tuh Terima kasih temen-temen semua Udah nonton videonya Yang agak buru-buru Karena kita diburu-buru semua disini Mohon maaf sekali Kalau ada yang kurang-kurang Ada yang salah-salah Kalau Berkenan Beri like dan komen yang bagus Dan jangan lupa subscribe Channel Leo Mobi Moto Mobi Dan Mas Mobi Oke Temen-temen Terima kasih semua Sampai jumpa